Bismillahirrahmanirrahim Banyak orang yang ingin atau tertarik bermainnya salaf Tetapi saat dia lihat manhat salaf Atau orang yang menisbahkan dirinya kepada salaf Itu banyak perpecahan Jadi maksudnya dia tertarik ngaji salaf Setelah masuk di dalamnya ternyata salaf itu pecah-pecah Ada berapa perpecahan itu? Banyaklah perpecahan kan? Dari kubu A pecah, kubu B pecah Jadi ada salaf Yaman pecah jadi berapa Yaman itu? Banyak orang papa atau lima itu Dari satu lima pun pecah lagi persatuan Neluh, perpecahan Terus setelah itu dia bilang lagi disini Seperti Lukmaniyun Rojai, 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 rojai Yun Dan lain-lain Gak ada khalifullah dijun gitu ya Gak punya Kita ini orangnya hewa-hewa gini gak punya Dan ketika dia mau ngaji ke salah satu kelompok tersebut Maka ada orang Maka ada orang atau kelompok lain Memperingatkan jangan ngaji disitu Jadi kalau kita itu mungkin ngaji di Rojai Yun Kata Lukman Kata Lukman Jangan ngaji disitu Dan kalau kita ini ngaji di Si A Kata dia jangan di Si A Si B jangan di Si B Mumet dia karena Ngaji di A dilarang Ngaji B dilarang gitu Dan jika dia sudah pindah kelompok Yang memperingatkan tadi Maka kelompok yang lain Juga ikut memperingatkan juga Dia ikut Lukmaniyun Juga ditahdir Sama yang lain Itu jangan ikut Lukmaniyun Kita ikut si A Lukmaniyun nahdir Mumet tahdiran gitu kan Inti pertanyaannya Pertanyaannya Bagaimana cara mencikapinya Dan menjelaskan kepadanya Hal yang semisal ini Bagaimana hukum ngaji Keseberang ustad Seberang itu Kalis itu Oke Keseberang ustad Yang ngaku salaf Dan bagaimana juga Jika dia bertanya Terus salafi yang benar Itu yang mana Kalau semuanya Juga ngaku salafi sejati Jazak kelahiran Nasihat saya Kamu ngaji aja Karena ini kan baru tertarik ngaji Kalau tertarik ngaji Gimana Dia bisa membenarkan A B C Terus Terus gimana Belajar aja dulu Inti Yang mana Di setiap orang Dari Ahlu sunnah Setiap orang Dari ahlu sunnah Di ikut dari ahlu sunnah Yang dia Mendakwakan Menajus salaf Yang dia Mendakwakan Menajus salaf Al-Quran Sunnah Dan Fahmus salaf Dan dia Tidak mengajak Kepada Kefanatikan Keasobian Karena orang ini Tidak tahu Karena gak tahu Disuruh ngaji Disuruh ngaji Saya kemarin Diskusi sama Syekh Abdurrahman Al-Hubayshi Saya bilang Dia bilang Begini Apakah Tulabnya Syekh Mukbil Semua Alaman Najin Wahid Yang keluar Di Indonesia Saya bilang Nah Semua Alaman Najin Wahid Kok bisa begitu Namsah Alaman Najin Wahid Lakin Nah Lakinnya ini Lakin Tadbikul Qawaid Menerapkan Kaedah itu Itu yang Terjadi Persilisian Kalau mereka Bukan Alaman Najin Bahkan Semuanya Berarti Alaman Najin Insyaallah Karena mereka Doat Ila ahli sunnah Doat Ila tawhid Doat Ila sunnah Cuma Tadbik Yang ada Syekh Itu masalah Tak contohkan Ada di seberang sana Syekh Dia punya Model Pemikirannya Misalnya Contoh dia Mentakdir Syia Dan kita Nggak ikut Dengan Tadbirannya Syekh Karena Karena Ini kan Tadbikul Kaedah Lalu Dia Mengiljamkan Kalau Ente Nggak ikut Saya Berarti Ente Harus Saya Musuhi Kamu Kutakdir Begini Saya bilang Apa Itu Das Das Dasi Samindas Sais Ya Alis Sunnah Itu Orang Terselubung Ke Alis Sunnah Ikhwani Yang Berbaju Salafi Syekh Hilom Gitu Padahal Dia Nggak Tahu Kalau Nasyakrawi Nggak Tahu Panjang Lebar Begitu Intinya Orang Ini Nanti Jangan Terlalu A Dan B Terlalu Panjang Jadi Orang Ini Belajar Dulu Belajar Anda Kalau Salah Satu Ustadz Ustadz Anah Ajarin Mandaj Alis Sunnah Usul Alis Sunnah Itu Apa Itu Pelajarin Itu Pelajarin Usul Alis Sunnah Belajar Bahasa Arab Itu Ajar Dulu Setelah Itu Insyaallah Beilmika Dengan Ilmu Anda Anda Bisa Mengetahui Mana Si Alis Sunnah Yang Terlalu Hulu Di Dalam Babu Jar Wata Adil Dan Manakah Alis Sunnah Yang Tidak Tertidak Yang Dia Bermudah Mudah Dalam Babu Jar Wata Adil Wah Paling Terbaik Adalah Tengah 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 Insyaallah Nasib Yang Paling Mudah Untuk Dia Mau Panjang Apa Dia Baru Belajar Mau Bisa Kalau Paling Tidak Dia Hanya Tahu Dari Ustadz Nya Mau Gimana Dia Ngerti Apa Apa Belajar Aja Baik